Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Tempat ke-10 ialah ketika setelah menunaikan solat Disunatkan berselawat, wahai teman, setelah selesai solat, tak abaikan Asyiblisang imam telah menunjukkan, fadilatnya hingga dia dimuliakan Itu cara baca dia Asyiblisang imam telah menunjukkan, fadilatnya hingga dia dimuliakan Jadi disunatkan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Seperti yang telah disebutkan oleh al-imam Qutbuddin Muhammad Al-Qaidri Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Asyiblisang imam Qutbuddin Muhammad SAW Asyiblisang imam telah menunjukkan, fadilatnya hingga dia dimuliakan Jadi disebutkan oleh al-imam Al-Qaidri tentang kisah al-imam Asyiblis Radiyallahu anhu Sufi Kabir dan dalam ini diseritakan tentang kisah tersebut Kata beliau dengan jalan daripada Al-Hafiz Abdul Ghani bin Sa'id Kata beliau Kala sami'tu Ismail ibn Ahmad ibn Ismail al-Hasib Kala akhbarani Abu Bakrin Muhammad ibn Umar Kuntu inda Abu Bakr ibn Mujahid Aku disisi Abu Bakr ibn Mujahid Fajaa Shibliyu Tiba-tiba datang al-imam Shibliyu Faqama ilaihi Abu Bakr ibn Mujahid Fa'anaqahu waqabbala bayna aidehi Tiba-tiba Abu Bakr ibn Mujahid bangun Dan kemudian mencium dan memeluk al-imam Shibliyu yang hadir Pada ketika sebut dalam majlis Dan dicium di antara dua dahinya Faqultu ya Sayyidi Tafa'alu hadha fi Shibliyu wa anta wa jami'uman bi Baghdad Tatasawwaru Tatasawwarunahu majluna Jadi Kata Abu Bakr ibn Muhammad ibn Umar Dia tanya kepada gurunya Wahai tuanku Kamu melakukan sedemikian kepada Shibliyu Iaitu dengan kamu bangun menyambutnya Kemudian kamu peluk dia Dan kamu cium dia Antara dua dahinya Sedangkan kamu dan orang-orang di Baghdad Mengatakan bahawa Shibliyu ini adalah orang gila Maka kata Abu Bakr ibn Mujahid Guru kepada Abu Bakr ibn Muhammad Abu Bakr ibn Umar Kata beliau Fa'altu bihi kama ra'aitu Rasulullah SAW Fa'ala bihi Aku melakukan seperti mana yang telah aku mimpi Dilihat baginda Nabi SAW melakukan sedemikian kepada Shibliyu Wakan akhbala Shibliyu Kata beliau Aku melihat baginda Nabi SAW menyambut Shibliyu Dan aku melihat Nabi bangun dan Nabi menciumnya Dan Nabi mencium di atas dua dahinya Masya Allah Fakultu ya Rasulullah Atas fa'alu hada bi Shibliyu Abu Bakr ibn Mujahid pelik Dan kemudian ditanya kepada baginda Nabi SAW Dia kata ya Rasulullah Kamu lakukan sedemikian kepada Shibliyu Maka kata Rasulullah SAW Ini adalah orang yang mana membaca pada setiap salatnya Dibaca ayat dua ayat Daripada ayat Tawbah 128 Sehingga ayat 129 Ini adalah bacaan Al-Imam Shibliyu setelah salat Setiap habis salat Dia akan membacakan ayat ini Dan kemudian وَيُتْبِعُهَ بِسْصَلَاتِ عَلَيَّةِ Dan dia akan berselawat kepada aku Dan di sini Ajaibnya Al-Imam Qutbuddin Muhammad Al-Khaidri Radiyallahu Anhu Meriwayatkan hadis yang disebutkan Bukan hadis Diriwayatkan mimpi dalam kitabnya Dan ini yang dipandang pelik Oleh sebahagian orang yang konon-kononnya mereka Yang paling pandai hadis Dia jadi pelik kalau kata Ada ulama' yang meriwayatkan mimpi Padahal Al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri Radiyallahu Anhu Meriwayatkan mimpi dalam kitab ini Dan disebutkan tentang mimpi Pada permulaan Dan ini dijadikan sebagai Tempat utama Dan kemudian Al-Imam Qutbuddin Muhammad Al-Khaidri Meletakkan hadis Setelahnya diletakkan hadis Cuma dia nak bagitahu Ini fadilatnya Orang-orang yang berselawat Setelah melakukan solat Jadi ini menolak kepada Sebahagian orang yang mana Menafikan adanya selawat Setelah solat Terawih Macam mana mereka boleh nafi Benda tersebut Padahal benda tadi Seterawih termasuk solat Dan disunatkan setelah solat Untuk seorang tadi berselawat Kepada Nabi SAW Dan seterawih termasuk solat Jadi apa masalahnya Untuk orang berselawat Di antara solat dengan solat Dan Itu tidak ada masalah Yang kecuali Bila datangnya Nabi Tah Kata bahasa Maulana Syekh Ali Jum'ah Habibullahullah Ta'ala Datangnya Nabi Tah Orang-orang yang Yang ilmunya tidak Tidak tumbuh dengan baik Menafikan perkara yang telah Disepakati oleh para ulama Bayangkan Al-Imam Muhammad Al-Qaidri Telah mengarang kitab ini Pada umur Pada ketika tahun 894 Dan perkara tersebut Telah diri Tidak berlaku pun Apa ni Sebarang Pertikaian dengan masalah tersebut Kecuali pada waktu sekarang Zaman ramainya Juhalak Dibandingkan dengan ulama Dan semua orang Nak bercakap dengan Apa sahaja bidang Dan mengaku Apa yang dia bukan ahli Dalam bidang tersebut Zaman Dan kemudian Dalam riwayat yang lain disebut Lam yusalli salata faridatin Illa wa yaqra'u qalfaha Laqadja'akum rasulun min anfusikum Sampai kepada ayat 129 Dan kemudian Dia akan baca 3 kali Dan ni riwayat yang lain Dibaca 3 kali Sallallahu alaika yaa muhammad Sallallahu alaika yaa muhammad Sallallahu alaika yaa muhammad Ini al-imam as-shibli punya amalan Dan bila mana al-imam as-shibli Radiyallahu anhu Masuk bertemu dengan Abu Bakar bin Mujahid Maka beliau bertanya kepada Abu Bakar as-shibli Apa yang kamu baca setelah solat Maka dijawab oleh as-shibli Saya membaca Laqadja'akum rasulun min anfusikum Dan kemudian Saya akan membaca Sallallahu alaika yaa muhammad Sebanyak 3 kali Seperti yang dimaklumkan oleh Nabi Sallallahu alaika yaa muhammad Tadi menunaikan ataupun Melafazkan selawat kepada Baginda Nabi Sallallahu alaika Sallallahu alaika Dan nanti ada lagi hadis Nanti ada lagi di tempat Yang akan datang Diceritakan Berkenaan dengan tempat Yang disunatkan kita Berselawat kepada Baginda Nabi Sallallahu alaika Al-imam Al-Nawawi Radiyallahu anhu Disebutkan oleh Al-imam Al-Khaidri Menyebutkan Di dalam Al-Adhkar Kata beliau Dalam kitab Al-Adhkar Disebutkan hadis Fadalah Ibni Ubaid Kala-kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iza salla ahadukum Fal yabda' bitahmidillah Ketika mana kamu menunaikan Salat Iza salla ahadukum Ketika dah selesai salat Fal yabda' bitahmidillah Wassana'i alaih Kemudian Memuji Allah Ta'ala Thumma yusalli ala An-Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian mengucapkan salawat Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Thumma yaddu'u bimasha Dan hadis ini diriwayatkan Walaupun sanatnya daif Kata Al-Imam Tetapi Kata Al-Imam Al-Khaidri Disini menunjukkan bahawa disunatkan Untuk kita melakukan pekat tersebut Kita cuba bayangkan Macam mana ulama' hadis Bermuamalah dengan hadis daif Pada zaman Para pemuka ulama' hadis Berada pada waktu tersebut Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Nawawi rahimahullah Al-Imam Al-Khaidri rahimahullah Al-Imam al-Sakawi rahimahullah Al-Imam al-Suyuti Ini nama-nama jibal Dalam ilmu hadis Dan mereka mengatakan bahawa ini adalah sunnah Dan Tidak menolak hadis daif tersebut Tahu Ini Kemudian saya sambung Tidak pernah tinggalkan dua bacaan Fadilatnya Setelah selesai solat didirikan Baik apa dua bacaan ini? Pada baik yang ke-44 Saya sebut Ayat Tawbah Seratus dua Ayat Tawbah Seratus dua lapan Coba baca Ayat At-Tawbah seratus dua lapan Juga dua sembilan tak diabaikan Maksudnya ayat seratus dua puluh lapan Dengan ayat seratus dua puluh sembilan Jangan diabaikan Daripada surah Tawbah Iaitu ayat Laqadija akum rasulun min anfusikum Azizun alaihima anittum Harisun alaikum bil mu'minin Ra'ufur rahim Fa'in intawallahu fakhul hasbiya Allah La ilaha illahu Ila akhirat ayah Maka dibacakan dua ayat tersebut Setelah mana menunaikan solat Setelah kita berfikir Setelah kita zikir dengan zikir yang kita biasa Yang disusun oleh Apa ni Para a'imah Para ulama' Kemudian kita berselawat Dengan selawat tadi Maka saya tanya kepada guru saya Syekh Yusri Boleh tak kalau kita nak selawat Dengan lafaz Sallallahu alaikum ya Muhammad Ditukarkan kepada Sallallahu alaikum ya Rasulullah Karena saya rasa tidak Tidak rasa senang Ketika saya sebut Muhammad Pada waktu tersebut Maka kata maulana Syekh Yusri Yusri kepada saya Silakan tidak ada masalah Karena itu juga baik Dan saya kata Imam Shibli Tidak sebut Wasallam Jadi bolehkah Tidak sebut Sallallahu alaikum Tak sebut Wasallam di belakang Karena ada sebahagian ulama' Kata makroh Maka kata Maulana Syekh Yusri Ini pandangan sebahagian Ini pandangan sebahagian ulama' Dan itu pandangan Shibli Karena beliau memegang Tidak makroh Tidak menyebutkan Salawat Tidak disebutkan bersama dengan Assalam Itu tempat Setelah Setelahnya Sayyidina Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Baik Tempat yang ke-11 Ialah ketika berdoa Ini tempat yang ke-11 Disunatkan Kepadamu Wahai kawan Jika berdoa Janganlah Kau lupakan Ucapkanlah Hamdalah Serta pujian Pada Tuhan Anugerah Keniamatan Kemudian Janganlah engkau abaikan Selawat Buat Rasul insan Pilihan Tiga tempat Selawat Engkau bacakan Awal Akhir Dan juga di Pertengahan Baik Jadi dalam salat Dalam doa Disunatkan kita Berselawat Kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bila kita nak berselawat Kepada Nabi Dalam doa Iaitu pada Ucapan Setelah kita mengucapkan Hamdalah Kepada Allah Ta'ala Puji kepada Allah Alhamdulillah Rabbil alamin Wa salatu wassalamu Ala asyurafil mursali Itu pun selawat lah tu Ataupun Setelah mana kita Membacakan Puji kepada Allah Ta'ala Kemudian kita datangkan Dengan selawat Baik Bila nak datangkan selawat Sebab tu saya sebut di sini Tiga tempat Selawat Engkau bacakan Tiga tempat Apa dia? Awal Akhir Dan juga di pertengahan Di awal Doa Yang kedua Di akhir doa Dan juga yang ketiga Di pertengahan doa Maknanya Di awal Di akhir Dan di pertengahan Doa Dibacakan selawat Kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jika engkau Lakukan yang Kusebutkan Diharapkan Doa Mukan diperkenan Kalau kamu melakukan Yang saya sebutkan ini Moga-moga doa kita Diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kemudian Semakin banyak Namanya disebutkan Diperkenan Malah dosa Diampunkan Semakin banyak Nama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita sebut Di dalam doa kita Semakin hampir Doa kita Diampun Di mustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Semakin hampir Untuk kita Diampunkan Dosa-dosa kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini berkatnya Nama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jangan diabaikan Bekau ini Dan Ini telah disebutkan Oleh Al-Imamu Tirmidhi Disebutkan juga Oleh Al-Imam Abu Razak Dalam kitabnya Musannaf Abu Razak San'ani Dan juga diriwayatkan Oleh Al-Imamu Tabarani Radiyallahu ta'ala Anhu Dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan dalam hadith La taja'aluni Kaqadahir rakib Kata Nabi Kata Nabi Kamu jadikan aku ini Seperti bekas Yang hanya diperlukan Ketika nak digunakan Saja Ketika mana orang Bermusafir Dia akan bawa Satu bekas Orang dulul-dulul lah Dia akan bawa Dalam bekas Bekas tadi Dia akan letak Di belakang kenderaan Dalam belakang Rahilahnya Ataupun Binatang tunggangannya Kemudian Waktu dia nak guna Baru dia ambil Maka Nabi Maka Nabi kata Kata kita La taja'aluni Kaqadahir rakib Yang kamu jadikan aku ini Waktu kamu nak guna Baru kamu ambil Tak Jangan begitu Nah Inna rakiba Yamla'u qadaha Fa'idha faraha Wa'allaka Ma'aliqah Dan kalau dia dah guna Dia nak guna Dia tuang dengan air Bila dia tak guna Dia pergi sanggup balik Dan kemudian dia tak guna Fa'inkana fihi ma'un Shariba hajatah Awil wudu' Tawadda Kalau ada air Dia akan guna Untuk berwudu' Dia akan minum Kalau tidak Dia akan Dia akan tuang Dan kemudian Faja'aluni Kata Nabi SAW Dan kemudian dia tuang Mereka dia akan sanggup Ditinggalkan Maka kata Nabi Faja'aluni Fi wasatid du'a Jadikan aku disebut Pada pertengahan do'amu Wa fi awalihi Wa fi akhirih Dan pada awalnya Dan pada akhirnya Maka jangan kita tinggalkan Untuk Kita menyebut Nama Nabi kita Muhammad SAW Di dalam Doanya kita Tama Jadi ini Maksud Yang kita sebutkan tadi Apa dia Ayla La taja'aluni Ka qadahir rakib Maknanya La tuakhiruni Jangan dijadikan Hanya salawat ini Pada akhirnya sahaja Seperti mana seorang tadi Meletakkan qadahnya Pada akhir Tempat di belakang Ataupun Digunakan pada waktu Yang dia inginkan sahaja Tama Jadi itu Yang perlu kita ambil Perhatian Terhadap perkara tersebut Kita dah sampai pada Baiknya Terima kasih banyak Pada muka suat yang ke-24 Kita dah masuk pada Tempat ke-12 Ialah ketika bangun malam Untuk melakukan ibadah Jika engkau bangun malam Wahai teman Sendirian Tak perhati Hanya Tuhan Jadi kalau kamu bangun Kalau kamu bangun pada waktu malam Tak ada orang yang perhati Melainkan hanya Allah Ta'ala Yang memerhatikan kamu Banyakkanlah Baikkanlah Wudu'mu lantun pujian Juga selawat Buat Rasul Junjungan Baikkanlah wudu'mu Kemudian lantunkan pujian Kepada Allah Ta'ala Dan kemudian Kita berselawat Kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Pasti engkau nanti akan Dibanggakan Dirada'i diampuni oleh Tuhan Jadi disini Ketika Qiyamul Lail Disunatkan kita berselawat Kepada Sayyidina Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Yang ini disebut di dalam Dalam riwayat Al-Imamul Nasai Radiyallahu anhu Daripada hadith Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu A'anhu Qal Yadhaqullahu a'zawajalla ila rajulay Yadhaq disini dengan makna Yirda Ini Allah Ta'ala rida Zahik Ini apa ni Difaham pada sifat Allah Ta'ala Yang mutasyabih adalah Lazim daripada Sifat tersebut Ini seperti disebutkan oleh Ali Imam Dardiyr Radiyallahu anhu Dalam Syarah Kharidah Al-Bahiyyah Yang ini difaham oleh para ulama Ahli sunnah wal jamaah Asyairah dan Batu Lidiyah Iaitu Difaham sifat yang Dipanggil sifatul Dipanggil sifatul Mutasyabih Ataupun dipanggil Ini dia tak dipanggil sebagai Yadhaq ni Tidak dipanggil sebagai Apa ni Dipanggil perbuatan Dipanggil sifah Jadi sifat Yadhaq ni Maksud dia apa dia? Ya'ani Yardha Ini Allah Ta'ala Redha Kerana Gelak itu adalah Lazim kepada Redha Seorang tadi Kepada Seseorang Jadi bukan Allah Ta'ala Gelak dengan Maksud Kahkah Dengar suara Dan sebagainya Yang kita gelak Kerana Min sya'ni La'ibat Dan juga ni Perbuatan hamba Dan Laisa kami selihi syai' Wahwas sami'ul basir Jadi Yadhaq 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 Makna Yardha Yang pertama Seorang lelaki Yang bertemu Dengan musuhnya Dan dia berada Di atas Kuda yang terbaik Kemudian dia Diserang Dan kemudian Dia sabat Dalam Dalam Berhadapan Dengan musuh Ketika peperangan ni Kemudian Dia terbunuh Dan syahid Kalau dia kekal begitu Maka pada waktu sebut Allah Ta'ala Akan reta dengannya Warajulin Yang kedua Lelaki yang Allah Ta'ala Reza dengannya Bangun pada waktu malam Ini lelaki yang kedua Coba bayangkan Tuan-tuan Yang pertama Allah Ta'ala Gabungkan Orang yang syahid Di jalan Allah Ta'ala Dengan orang yang bangun malam Tidak diketahui Siapapun Yang pada ketika sebut Dia bangun pada waktu malam Tersebut Kemudian dia buka Al-Quran Dan Disini Minta maaf Baca tak habis Kemudian dia berwudu Dan kemudian Dia membaikkan wudu Seperti yang saya sebut Pada permulaan Baikkanlah Wudu'mu Lantun pujian Lantun pujian Kemudian apa dia Summa hamidallah Kemudian dia memuji Allah Ta'ala Wa majjadah Wa salla Alain nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan kemudian Dia berselawat Kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Kemudian berselawat Kepada nabi Sallallahu alaihi wasallam Maksudnya apa dia Yang pertama Dia bangun pada waktu malam Dia buat apa Wudu' dengan Wudu' yang terbaik Kemudian yang kedua Apa dia Yang kedua Dia akan memuji Allah Ta'ala Seperti yang saya sebut Dalam baik ini Pada baik yang kelima 54 Saya sebut Baikkanlah Wudu' mu lantun pujian Juga selawat Buat rasul junjung Dari situ Saja ada tiga benda Yang pertama Baikkanlah wudu' Yang kedua Lantunkan pujian Yang ini memuji Allah Ta'ala Yang ketiga Berselawat Kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Wastaftaha al-Quran Kemudian dibukakan Al-Quran Fadhalikal ladhi Yadhakullahu Azza wa Jalla ilaih Ini adalah orang Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Apa ni Reda dengannya Pada waktu tersebut Fayaqul Unzuru ila abdi Dan Allah Ta'ala Mengatakan Kepada para malaikatnya Dan makhluk Yang berada di langit Wahai hamba-hambaku Cuba kamu tengok Itulah hambaku Kaiman La yarahu La yarahu Ahadun Ghairi Kamu tengok Dia bangun Pada waktu malam Dalam keadaan Tidak ada seorang pun Yang memandang Pada waktu Tersebut Baik ini Yang tempat Yang ke Kedua belas Iaitu Berselawat Setelah kita bangun Pada waktu malam Jadi jangan lupa Perkara ini Itu penting Saya sebut banyak kali Penting kita Mengetahui Mauten Tempat-tempat ini Kerana apa Kerana ini akan menyebabkan Kita tak akan Mengabaikan Amal yang Ringan di lidah Tetapi mendapatkan Kedudukan yang besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Tempat yang ke-13 Ialah setelah Menunaikan Solat hajah Selepas tunai solat hajah Baik yang ke-56 Iaitu pada muka surat Yang ke-28 Jika engkau Punya hajat permintaan Pada anak Adam juga Pada Tuhan Jadi makna sini Saya bagi contoh-contoh Untuk memuji Allah Puji Puji Jangan-jangan pun Alhamdulillah Rabbil Alamin Lepas tu Apa dia lagi Apa ni Ahmadullah Ta'ala Sebutlah Apa sahaja puji Yang kita boleh puji Pada waktu subhanallah Pun puji juga Kepada Allah Ta'ala Walaupun pendek Jika engkau Punya hajat permintaan Pada anak Adam juga Pada Tuhan Maknanya Kalau kamu ada permintaan Sama ada Permintaan tadi Berkait dengan anak Adam Ianya permintaan Kepada makhluk Jadi kita ada hajat Kita nak kena tunaikan Nak dapat kerja Nak pergi minang Nak darah orang Dan sebagainya Itu kan hajat tu Dan juga Pada Tuhan Ianya kita berhajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kemudian Apa yang kita sebut Tunaikanlah Solat hajat Wahai teman Kaifiatnya Nanti akan Kusebutkan Jadi Apa ni Hajatnya Macam mana kita nak Tunaikan tadi Solat tersebut Itu nanti Akan kita sebutkan Sebutkan bila Nanti dalam syarahannya Dalam kitab Dalam kitab Imam Mutirmidhi Sebab tu saya sebut sini Imam At-Tirmidhi Telah riwayatkan Hadis tentangnya Janganlah kau abaikan Jadi saya kena syarah kitab ni Nanti InsyaAllah Akan disyarahkan nanti InsyaAllah Ibn Majah Imam dan juga Panutan Meriwayatkan Semisalnya Hai teman Hajat Muji Ka selawat Kau sertakan Pasti tak tertolak Kan diperkenan Pasti tak tertolak Akan diperkenan Akan tu Pasti tak tertolak Akan diperkenan Itu jawab Percadak tu Terima Jadi di sini Al-Imam Mutirmidhi Rahimahullah Dan Imam Ibn Majah Meriwayatkan Cara untuk kita Menunaikan solat hajat Yang disebutkan oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Disebut Siapa yang punya hajat Kepada Allah Ta'ala Ataupun dia ada hajat Kepada Salah soal ni Pada anak Adam Ni yang saya sebutkan dulu Jika engkau punya hajat Permintaan Pada anak Adam Juga pada Tuhan Kemudian dibuat apa? Fal-liyata wadda Maka berwudu'lah Fal-yuhsin Fal-yuhsinil wudu'a Dan baikkan wudu'nya Suma 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 lyusalli raka'atain Kemudian dia menunaikan Dua raka'at solat Sunat Suma Lyusni ala Allah Azza wa Jal Kemudian dia menunaikan Pujian kepada Allah Wal-yusalli ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dia berselawat Kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suma lyakul Kemudian dibaca doa Ini nanti kita kena letak dia punya syarahan ni Ataupun nanti InsyaAllah Kalau ada rezeki Kita akan buka Kita akan bagi kitab kecil Nanti ketika kitab ni nanti dikeluarkan Kita akan buat kitab Setiap bab tadi ada Selawat dan juga cara yang telah disebutkan oleh Al-Imam Dengan cara yang ringkas Maksudnya kitab ni dia ada sisipan dia nanti InsyaAllah Itu baca doa La ilaha illallah Al-Halimul Kareem Subhanallah Rabbul Arshil Al-Azim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin As-Alu kemujibat rahmatik Wa azائim Maghfiratik Walganimata Min kul birrin Wasalamata Min kul Ithmin La tadahli Zemban Ila ghafartah Wala Heman Ila Farajtah Wala Hajatan Fihye Laka Ridha Ila Qadaytaha Ya Arhamar Rahimin Dan kata Al-Imam Disebutkan juga dalam riwayat Al-Imam Sayyidina Osman bin Hunaif Ada seorang lelaki telah datang bertemu dengan baginda Nabi SAW Yang lelaki ini buta matanya Dan kemudian Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Mutir Miri Dan kemudian kata beliau kepada baginda Nabi SAW Udu'ullah anyu'afiyani Ya Rasulullah tolong doakan Moga Allah Ta'ala sembuhkan penyakit mataku ini Yang ini dicelitkan balik Ya Rasulullah Qala in syikta da'autu Kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Kalau kamu nak aku boleh doa Wa in syikta sabarta Fahuwa khairul lak Kalau kamu nak kamu boleh sabar Dan moga-moga itu lebih baik bagi kamu Qala fad'uhu Maka kata beliau Ya Rasulullah Dua'alah Ya Rasulullah Fa'amarahu annya tawadda Maka Nabi mengarahkan beliau untuk berwudu' Fayuhsina wudu'ah Maka baiklah wudu'nya Maka dia pun berdoa dengan doa ini Apa dia doanya? Nabi suruh dia berdoa dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka wa atawajahu ilaika binabiyika Muhammadin Nabi r-Rahmah sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad inni atawajahu bika ila Rabbi Ya Allah aku memohon kepadamu Dan aku berhadap kepadamu Dengan siapa? Dengan sebab Nabi mu sallallahu alaihi wasallam Allah Dan kemudian sebut Ya Muhammad Inni atawajahu bika ila Rabbi Aku menghadap Bika Yang ni bisabah bika Dengan sebabmu Ya Rasulullah Ila Rabbi Kepada Tuhanku Fi hajati Untuk ditunaikan hajatku Hadihi ini Lituqdali Untuk diperkenankan doa Allahumma fasyaffi'ahu fiyya Ya Allah Berikanlah Dengan sebabnya Nabi SAW tadi Diberikan syafaat kepadaku Ya Allah Tuan-tuan cuba tengok disini Ini hadis yang jelas Menunjukkan Tawassul Dan juga dalam masa yang sama Istiqasah kepada Nabi kita Muhammad SAW Ada dua tuis Yang pertama bertawassul dengan Nabi SAW Yang kedua beristihasah dengan Nabi SAW Dan Hadis ini secara jelas Tidak disebutkan ketika Nabi hidup Atau ketika Nabi wafat Kita kata Haa ini Nabi waktu Nabi hidup Ya Ya betulnya Nabi hidup Tapi kenapa 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 tidak di Di apa ni Allahumma salli ala sallimah Muhammad Tidak di Kenapa Nabi SAW Disini tidak disebutkan Ya Allah Allahumma ini as'aduka wa ta'wajjahu ilaika binabiyika Muhammadin s.a.w. Nabi r-Rahmah Fi hali hayatih Tak disebut? Semua yang disebut pada waktu tu apa dia? Ya Muhammad, Ya Muhammad umum Tidak disebut Ya Muhammad Fi hali hayatih dan sebagainya, tidak Ya Muhammad, maknanya doa ini bukan hanya khusus kepada sahabat ni Dan dalam riwayat yang lain disebut Sahabat ni pernah bertanya, ditanyakan adakah doa untuk beliau sahaja? Tak Kepada seluruh umat Nabi Muhammad s.a.w. boleh untuk berdoa dengan doa tersebut Maka di sini menjadi dalil bahawa bertawasul beristirahasah dengan baginda Nabi s.a.w. Fi hali hayatihi Sama ada ketika Nabi masih hidup Atau setelah Nabi wafat Kedua-duanya tidak ada masalah Doa nanti insyaAllah kalau kita boleh tulis balik nanti insyaAllah Kalau kita sempat nanti kita tulis balik Saya pula komputer ni bersarap tak ada Nanti kita tengok kita kalau ada rezeki kita tulis balik nanti Nanti insyaAllah kitabnya keluar nanti sekali dengan doa-doa itu kita akan sediakan Dan kemudian ini tempat yang ke-13 Maksudnya, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. Itu saya pesan kepada tuan-tuan semua untuk kita Pegang dengan apa yang telah disebut oleh para aibmah, para salihin, para ulama, ummah Mereka dah berpegang dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi s.a.w. Jadi tidak perlu untuk kita nak termakan dengan Dengan apa yang telah dibawa oleh sebahagian orang pada waktu sekarang Yang ucapan mereka, para zahir nampak seolah-olah macam Apa ni, berpegang dengan hadis dan sebagainya Tapi hakikatnya Kadang-kadang boleh menyebabkan celakan para awam kepada para aibmah pada waktu tersebut Moga-moga Allah ta'ala lindungkan kita daripada akhlak sebegian Amin ya Rabbala Alamin Tempat ke-14 ialah ketika Mengucapkan khutbah yang disyariatkan Waktu ketika kita nak ucapkan apa-apa khutbah Khutbah nikah Khutbah jumat Khutbah apa ni, sisqa Apa saja khutbah yang disunatkan Kata Imam Syafi'i yang mulia Selawat itu rukun dalam semua Khutbah yang disyariatkan pada kita Tidak sah jika tak selawat padanya Di sini ada Dipanggil baik mudawar Dalam bahasa Bahasa apa ni Pengajian ilmu Khufiah Arut dan Khufiah Dipanggil baik mudawar Mudawar maksudnya Kerana dia bersambung dengan baik yang seterusnya Jadi dia tak habis Adha min uyubis syariyah Kata orang ulamak ni termasuk aib dalam syair Tapi terpaksa buat juga Kerana apa Kerana Nak cari ayat yang sesuai tidak Bukan senang juga Kata Imam Syafi'i yang mulia Selawat itu rukun dalam semua Semua apa dia Rukun dalam semua Semua apa ni Khutbah Maksudnya semua khutbah Baduk baik yang ke-61 Itu sambung tu dengan yang sebelumnya Kamu faham Khutbah yang disyariatkan pada kita Jadi dalam khutbah yang disyariatkan kepada kita Terima kasih banyak Khutbah yang disyariatkan pada kita Jadi khutbah yang disyariatkan pada kita Untuk kita berkhutbah dengannya Khutbah dua hari raya Khutbah dua hari raya Khutbah minta hujan Khutbah gerhana matahari dan gerhana bulan Kesemua khutbah ini Rukunnya adalah Antara rukun di dalam khutbah adalah berselawat Kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dikaitkan dengan masa Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala mengatakan Tapi kalau kata Allah Ta'ala sebut Muhammad Dan Al-Imam Muhammad Al-Khaidri Radiyallahu anhu disini Menyebutkan secara Lebih khusus lagi Tempat-tempat yang berkait dengan buka tersebut Dan tadi yang Yang kita sebut tadi Ada rak sedikit kepada golongan Wahabi berkenaan dengan masalah Mereka menolak Tawassul dan juga istirahat Dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dalam hadis yang banyak Dicertakan dan baginda nabi sallallahu alaihi wa sallam sendiri Menyuruh para sahabat Menyuruh soalan sahabat yang buta Membacakan doa Allahumma inni atawajahu ilaika Bin nabi'ika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nabi'i rahmat Pena sebut pula Ya Muhammad Inni atawajahu Bika ila rabbi Inni atawajahu bika ila rabbi Jadi jelas-jelas itu adalah Istiqasa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jadi ini tidak ada masalah Baik Baik dan kemudian Ini khutubah-khutubah yang mana disyariatkan kepada kita Dan diwajibkan kepada kita untuk menghadirkan selawat Tidak dibenarkan untuk kita Tidak mendatang ke selawat Kalau tidak mendatangkan selawat Maka pada waktu tersebut Hukumnya membatalkan selawat tersebut Kita ada lagi Berapa puluh minit lagi Lebih kurang setelah jam Jadi pada baik yang ke-64 Berbeza dengan pandangan yang kedua Tidak wajib Namun ia sunnat jua Berbeza dengan pandangan yang kedua Tidak wajib Namun ia sunnat jua Jadi tidak Pandangan yang kedua Mengatakan bahawa tidak wajib Untuk seorang tadi Berselawat di dalam Kutubah yang telah disyariatkan Itu hanya sunnat saja Tapi pandangan tersebut Tidak kuat Seperti mana pandangan yang pertama Iaitu Wajib kita berselawat Ketika mana berkutubah Dengan kutubah yang telah disyariatkan Dan ini pun perbahasannya panjang Dalam tahap Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Qaidri Qutbuddin Rahimahullah Kemudian tempat kelima belas Ialah ketika malam Jumaat dan siang Ini ketika Malam Jumaat dan siangnya Disunatkan kita berselawat Kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Jazakumlah khir Warahkullahi wabarakatuh Dar aiz Perbanyakkan selawat dan juga salam Di hari Jumaat Siang juga malam Jadi banyakkan selawat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pada waktu siang dan malam Pada hari Jumaat Malam Jumaat Khamih malam Jumaat tu Dan juga hari Jumaat pada siang tu Setelah fajar Jumaat Imamuna As-Syafi'i juga As-Sahab Mengatakan bahawa Iya mustahab Jadi Imam Syafi'i Radiyallahu alaihi wa sallam Dan juga As-Sahab Syafi'iyah mengatakan bahawa Hukumnya adalah Yustahabbu al-iktharu Minas-salati Ala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sunatkan kita berselawat Kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Fi'yawmil Jumu'ati walailatiha Yang ni pada malam Jumaat Dan siang Jumaat Siang Jumaat dan malam Jumaat Disampaikan selawat pada baginda Setiap Jumaat Jangan kau persendal Jangan persendalkan Jangan pemain-main Dengan perkara ini Kerana selawat pada Nabi Sampai Jadi macam mana Ada orang boleh mengatakan Bahawa Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dalam kubur Tidak dengar lagi Apa yang telah disampaikan Salam kepadanya Ada orang yang Bila kita Di depan makam Nabi kita Muhammad Tengah duk Kita tengah bagi salam Kepada Nabi Datang daripada belakang kita Kemudian dia kata Bawa-bawa bagi Duk cakap apa lagi Bagi salam apa lagi Dia dah mati Ini dalil jahil Sedangkan duduk Di depan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ini jahil yang Yang apa ni Bukan jahil basi Ini jahil murokat Disampaikan selawat pada baginda Setiap Jumaat Jangan kau persendah Yang terbaik Selawat kepada Nabi Yang terdekat di sisinya Yang terdekat di sisinya Tak betul ni Yang terbanyak selawat kepada Nabi Yang terdekat di sisinya Akhir nanti Jadi maksudnya Orang yang paling banyak Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Orang inilah yang nanti akan Allah musalli ala sallallahu alaihi wa sallam Apa ni Dekat tempatnya Dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ini kawan saya tanya Ustaz jika kita target Untuk berselawat 100 kali 300 ataupun 1000 kali sehari Ianya dikira sehari Dari masuk maghrib Atau masuk subuh Daripada masuk maghrib Kerana hari dalam mazhak Dalam 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 apa ni Kiraan Kita Islam adalah Daripada maghrib Sampai pada waktu maghrib esoknya Jadi sebab tu masuk maghrib ni Dah dikira sebagai hari baru Sebab tu kita panggil ni Ni hari ni hari Sabtu Kita panggil hari Sabtu Tapi dalam misalnya sebenarnya Dia dah dipanggil sebagai malam Ahad dipanggil Ini dia panggil malam Ahad Kenapa malam Ahad Kerana ni malam dia Malam yang hari Ahadnya Esok siang Ahad Selepas maghrib esok Dia dipanggil malam Isnin lah Dia tak panggil malam Ahad Dia panggil Dan orang tonton kita sendiri pun Orang Melayu ajak Benda yang macam tu Untuk bagi kita ingat Sebab tu kadang-kadang kita sekarang ni pun jadi keliru Kalau kita sembangkan kawan-kawan kita Kita abang kata esok kita jumpa Kita jumpa hari Isnin malam kamih Isnin malam kamih Teruk sangat tu Isnin apa ni Malam Isnin Isnin malam selasa Haa Dia sebut untuk Isnin malam kamih Teruk lah Ni dia pun jadi cerita macam Apa ni Teroris tangkap orang Kemudian dia buat video Kemudian dia kata Kami akan buat serangan pada Hari selasa nanti Selepas main jumat Ni orang pergi Cakap tak bertadung Hari selasa Tapi lepas main jumat kot Hari selasa Lepas main jumat Baik Jadi macam tu lah Isnin malam selasa Kita kata Kita jumpa Isnin malam selasa lah Isnin malam selasa Maksudnya nak jumpa waktu bila Nak jumpa malam tu lah Iaitu pada malam Malam pada hari Isnin Dan dah masuk pada hari selasa dah Pada malam sebut Itu maksudnya Nak paham Tapi kadang-kadang kita menjadi keliru Bila kawan-kawan kita semba Orang zaman sekarang ni Kalau semba Isnin malam selasa lah kita jumpa Isnin malam selasa Dia duduk faham hari buah Dia duduk faham hari Apa ni Hari selasa Tak tak Dia faham Dia faham hari Isnin pada waktu siang Ada yang faham macam tu Baik 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 ni ada orang tanya Ustaz ada ada tempat yang tak diharuskan untuk kita berselawat Ada ada tempat yang tak diharuskan kita berselawat Ya ada Antara ni di mana Di dalam tandas Tempat-tempat yang tak diharuskan kita berselawat Dalam tandas Tempat-tempat yang tidak baik Tak disunatkan kita berselawat pada waktu sebut Baik Kemudian apa ni seterusnya Tempat yang ke enam belas Ialah ketika menunaikan solat hari raya Diucapkan selawat Di antara takbir tambahan Selawat Ketika takbir tambahan tu Kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Saya sebut apa di sini Pada baik yang ke enam puluh sembilan Zikir di antara takbir Jangan tinggal Tasbih tahmid Juga tahlil Engkau amal Jadi zikir di antara takbir Jangan engkau tinggal Iaitu apa dia Subhanallah Alhamdulillah Oleh kan kita takbir Waktu semayang raya Allah Allahuakbar kan ada Rokat pertama Apa ni Tujuh kali takbir Rokat kedua Lima kali takbir Dan kadang-kadang itu imam Betul lupa Tapi tahun ni Semayang bakat di rumah semua Jadi apa ni Ketika takbir Allahuakbar Takbir yang pertama Kita akan baca apa Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allahuakbar Dan kita disunatkan apa Kata imam Ibn Sabah yang mulia Dielokkan jika tambah yang biasa Iaitu dengan apa Dengan takbir dan pujian Maha Esa Juga selawat Buat junjungan mulia Maka ditambah dengan selawat Ini kata imam Ibn Sabah Radiyallahu ta'ala anhu Beliau menyebutkan sedemikian Dan Maksudnya selepas kita sebut Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allahuakbar Wala hawla Wala quwata Ila billahi La adil azim Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Boleh sebut Tidak ada masalah Tuan Syekh nak tanya Boleh tak kita tahu Yang selawat kita tu Diterima Allah Selamat menikmati Ni nampak ke? Nampak tak? Tak nampak tak? Lai lah Oh nampak tak? Nampak? Cuma saya pulak Dia tak nampak Okey eh Masih baik tak padam ni Okey Dia masalah kat Computer saya aku Tak ma' Saya sambung je lah Boleh lah Masih baik pakat balah Tidak Padam lah tadi ni Okey Sambung balik Kata Imam Ibn Sabah Yang mulia Dielokkan jika Tambah yang biasa Dengan takbir Dan pujian Maha Esa Juga selawat Buat junjungan Mulia Para a'imah Juga menguatkannya Ini amalan Ibn Mas'ud Tercinta Kerana ni adalah Amalan Al-Imam Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Sayyidina Al-Imam Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Mengatakan sedemikian Banyaknya Ada tadi ada orang tanya Soalan tadi saya tak jawab Apa soalan dia tadi? Boleh tak kita tahu Selawat kita diterima Oleh Rasulullah Ataupun tidak Mujarak selawat Pada Nabi SAW Kata para ulama Ini pasti disampaikan Oleh Allah Ta'ala Pasti Kerana orang tadi Tidak akan berselawat Melainkan orang ni Dipilih oleh Allah Untuk lidahnya berselawat Pada Nabi Kerana orang yang berselawat ni Tentang boleh tengok Ramai di kalangan kita Yang waktu kita Sehari sampai 24 jam Sehari Kita boleh buat Macam-macam urusan Tapi selawat Tidak pernah pun sekali Kita ucap di lidah kita Dan ni berlaku Kepada sebahagian manusia Yang sehari tadi Tidak langsung selawat Pada Nabi SAW Apatah dia Kalau dia tak solat Lebih lagi berat Sekarang ni Kalau dia tidak solat Dalam solat Kau-kaukauknya wajib Juga selawat kepada Nabi Baik ada yang tidak solat Tidak selawat kepada Nabi SAW Bayangkan Macam mana keadaan Pada waktu tersebut Kerana mereka tidak dipilih Walaupun benda tadi ringan Dan lidahnya Senang saja untuk disebut Selawat kepada Nabi SAW Disebab tu Orang yang dimudahkan Lidahnya untuk berselawat Kepada baginda Nabi SAW Sebenarnya ini adalah Orang yang dipilih Oleh Allah SWT Karena Yang dipilih untuk menyebut Kekasihnya Hanya kekasihnya InsyaAllah Kerana selawat ni Bukan lantunan Yang biasa Melainkan orang tadi Akan menyebut Man ahabba syai'an Sampu sampah Sampu sampah sebenarnya Saya tak kira Sebagian benda tersebut Sesuatu yang Tidak baik Kecuali lah Sebab sampah pun Macam-macam jenis sampah Ada yang jenis Jenis yang orang panggil apa Bukan perkara yang Yang orang panggil apa Yang najis Perkara yang jijik sahaja Jadi bukan Bukan bentuk najis Mentang kalau kita Kita nak buang taik Dan kita selawat Tapi buang taik Itu tak sesuai lah Tapi kalau macam Ada orang panggil apa Habuk di atas Lantai dan sebagainya Kita kutip habuk tadi Sambil kita berselawat Pada Nabi SAW Masalahnya Dan ada seorang Ada seorang makcik Diceritakan seorang Ibu di Indonesia Yang setiap hari Dia pergi ke masjid Akan kutip Daun-daun pokok Yang ada di depan masjid Dia tak sapu Dia kutip Maksudnya boleh sapu Tapi dia kutip Maka bila ditanya oleh Apa ni Masyarakat di tempat tadi Kata Kan ada dah Orang yang ber Apa ni Yang telah diupah Untuk melakukan Reja-reja tadi Serah kepada dia Maka makcik ni Menangis sungguh-sungguh Dan kemudian dia minta Dia kata Wahai Tuan Imam Janganlah halang saya Yang ni saja saya nak buat Jangan halang saya yang ni Tak apalah Biarlah mereka cuci masjid dalam Dan sebagainya Biarlah saya yang Kutip daun-daun Yang telah gugur Di atas Ataupun di luar Daripada kawasan masjid Ni biarlah saya yang kutip Dia kata Walaupun lambat pun tak apalah Rupanya Ketika ditanya Dia betul-betul Kenapa dia nak sangat buat Rupanya kata Bila waktu ni lah Saya bersalawat Kepada Nabi SAW Setiap daun yang saya kutip Tadi Saya akan bersalawat Kepada Nabi SAW Bayangkan ribuan Salawat Yang dia lakukan Sambil dia melakukan Amal daripada waktu tu Iaitu mengutip Ini dikira sampah Pada waktu tu sebut Jadi Nak dikatakan Semua sampah tu Tak boleh kita berusalawat Tu tak kenal juga Pada waktu tu Dan kemudian Apa ni Allah masalah Al-Azim dan Muhammad Ada tanya soalan lagi Sini Kalau kita melakukan dosa Atau suatu maksiat Mana lebih baik Kita mulakan istighfar Atau terus lawat Sebagai ganti Kepada Kepada istighfar Kalau mengikut Kepada apa yang disusun Oleh para a'imah Para ulamak Dalam Dalam tariqahnya Syadiliyah Di Di apa ni Disunatkan Kepada kita Untuk memulakan Kita punya Zikir kita Dengan istighfar Karena istighfar ni Mengambil tempat At-takhali Takhali maksudnya Kita membersihkan Karena istighfar Kita membersihkan diri kita Kemudian baru kita Tahali Tahali iaitu Kita menghiaskan diri kita Menghiaskan dengan apa Dengan salawat Bara Nabi SAW Ini istighfar Buna salawat Bara Nabi SAW Kemudian apa dia Baru dibaca La ilaha illallah Iaitu Tajalli Tajalli maksudnya Diberikan oleh Allah Ta'ala Pembukaan pada waktu tersebut Jadi kita kena Takhali dulu Istighfar Takhali salawat Iaitu dengan menghiaskan diri kita Sebab kita kalau nak berhias Nak pakai bedak Nak pakai perhiasan Di badan kita Mandi dulu Bukan bangkit tidok Betul rambutnya Nak Mandi dulu Bagi bersih badan kita Dan sebagainya Baru kita pakai Pakaian yang elok Dan kemudian Barulah akan Kita dapatkan Masuk ke hadratillah Dengan keadaan kita Telah menyucikan diri kita Telah memakai Dengan pakaian yang Terbaik Iaitu dengan salawat Pada Nabi SAW Barulah kita Membaca dengan tahlil Iaitu La ilaha illallah Dan sebagainya Dengan nafas tahlil La ilaha illallah Iaitu dengan Maksud Tajalli Pada waktu tersebut Tengah? Itu maksudnya Ustaz Kalau mulut kita Dah terbiasa salawat Time mandi pun Untuk salawat Macam mana Sebaiknya untuk kita Elakkan Nak mandi Dalam jamban tu Kecuali mandi Dekat Dekat Telaga tak apa Dekat telaga tak ada masalah Sekarang ni kita Masalah kita Apa ni Bilik air di rumah kita tu Bersambung sekali dengan Tandas Maka dia Orang panggil apa Jadi kurang enak Ketika waktu tu Ketika bersalawat Dan menyebut nama Nabi Pada waktu tersebut Baik Last Soalan sebelum kita baca ni Ustaz Misal kata Kalau dalam sehari Saya berzikir Seratus kali kepada Allah Boleh tak kalau saya Selawat lebih daripada Satu kali Sebab saya ada baca Tak boleh selawat Lebih daripada zikrullah Sebab Nabi tu manusia Maka tak boleh memuji manusia Lebih daripada memuji Allah Boleh tolong jilaskan Ustaz Kita katakan bahawa Pandangan tadi Salah Kenapa? Kerana hakikat selawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. adalah Zikrullah Kalau seorang tidak akan Berselawat kepada Nabi Melainkan Dia akan zikrullah Dia akan sebut nama Allah Ta'ala Allahumma salli Allahumma Awai lagi Allahumma Jadi kalau sebut Sallallahu Alaika Ya Rasulullah pun Sebut Sallallahu Alaika Rasulullah Kalau kita sebut Salawat Damir Salawat yang paling pendek Yang kita pernah tahu Allahumma salli alaih Allahumma salli alaih Sebut Allah juga Pada permulaan Tetap kita akan zikr Dengan Allah Itu kata para ulamak Hatta ketika Nabi S.A.W. bertanya Ditanya oleh Sayyidina Ka'ab R.A.W. Kepada Sayyidina Rasul S.A.W. Sayyidina Ubay Ubay bin Ka'ab Bertanya kepada Nabi S.A.W. Saya nak berdoa macam mana Ya Rasulullah Maka kata Nabi Boleh tak saya nak letakkan Salawat ni Satu per tiga Daripada doa saya Maka kata Nabi Kalau banyak Lebih baik Kata dia setengah Daripada doa aku Aku jadikan salawat Kepada Muih Rasulullah Nabi kata Kalau banyak Lebih baik Kalau begitu Kata Ya Rasulullah Aku jadikan seluruh doa aku Salawat kepada Muih Rasulullah Seluruh doanya Salawat kepada Nabi Maka kata Nabi S.A.W. Maka akan Diperkenankan Dan juga Ditutupi Segala Keduka citaanmu Dan diperkenankan Segala hajatmu Hanya kerana menyebut Nabi Muhammad S.A.W. Sebab tu Salah kalau ada orang kata Berzikir satu kali kepada Allah Jangan lebih daripada tu Kalau kita nak Berselawat kepada Nabi S.A.W. Tak boleh lebih daripada tu Kerana Ini dikira Melebihkan Nabi Daripada Allah Ini Kata para ulama Kalam fadih Maksudnya kalam ni Tak ada qimah Kecuali kita Mendahulukan serat Daripada Al-Quran Sebab tu Kata Al-Imam Al-Fasih R.A.W. Al-Imam Al-Fasih Mengatakan Jangan kita Mulakan dengan Salawat Melainkan setelah Kita mulakan Dengan Berzikir Membaca Al-Quran Karena beliau Pernah ditegur Oleh bagina Nabi Ketika Nabi Datang kepada beliau Dalam mimpinya Ataupun Secara yaqadah Al-Imam Al-Fasih Pengarang kepada Syarih Syarih kepada Dalailul Khairat Kata beliau Pesulut apa ni Diceritakan bahawa Dia didatangi Oleh Nabi S.A.W. Dan bagina Nabi Mengatakan kepada beliau Jangan kamu Dahurukan Salawat Melainkan setelah Kamu membaca Al-Quran Al-Quran Itu yang Yang pernah disebut Jadi kita Ambil perhatian Tentang perkara tadi Sebelum kita Salawat hari itu Baca Baca Quran dulu Walau satu huruf Walau satu 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 muka Terima Zikir di antara Takbir Jangan Baca Jangan tertekan pula Saya kata Masa saya tertekan Ustaz tak sebut lagi Nanti saya akan sebut InsyaAllah Dalam Apa ni Dalam Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dibuat macam tu ketika mana kita nak berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sedikit masalah kita. Tempat ke-17 ialah ketika bacaan doa setelah kutubah istisqa. Setelah berdoa palingkan wajah. Ini waktu ketika solat istisqa. Ini solat sunat meminta hujan. Setelah kita berdoa palingkan wajah kita kepada manusia pesan jangan jemur. Yang kemudian pesan kepada manusia setelah kita berpaling ini khusus kepada orang yang berkutubah. Yang dia akan menyampaikan kutubah istisqa. Lakukan ketaatan jangan abaikan. Jadi dipesan kepada mereka untuk melakukan ketaatan. Dan kemudian pesan kepada mereka jangan abaikan. Jangan abaikan apa? Jangan abaikan ketaatan. Juga berselawat kepada junjungan. Dan jangan abaikan juga selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Ini pesan. Yang ini disebut dalam kitab Mautin Sabi'a Ashaw. Tempat yang ke-17 iaitu ketika menunaikan solat istisqa waktu ketika menyampaikan pesan oleh khutib. Dia menyampaikan pesan jangan ditinggalkan taat dan jangan ditinggalkan salawat. Yang ini disebut surat jelas. Berdoa kepada muslimin muslimat. Dan kemudian berdoa kepada muslimin dan muslimat beristighfar setelah membaca ayat. Dan kemudian dia beristighfar setelah membaca ayat Al-Quran yang dibacakan. Walau satu ayat di dalam. Dalam kutubah tersebut. Ini seperti yang dinaskan syafi'i. Amalkannya pasti akan diberkati. Jadi amalkan perkara ini moga-moga diberkati. Kalau kita berlakulah. Hujan tidak turun dan sebagainya. Kita nak minta hujan. Ini cara di antara yang disebutkan oleh para ulama. Iaitu kita berpesan kepada mereka untuk membanyakkan salawat kepada bagina Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca satu lagi tempat. Iaitu tempat yang ke-18. Ialah ketika menunaikan salat jenazah. Ketika Ada soalan orang tanya. Ustaz betulkah salawat adalah salah satu-satunya amalan yang tetap dapat pahala walaupun dibuat dalam keadaan dia? Ya, na'am. Ini disebut oleh Maulana Al-Imam Muhammad Alawi Al-Maliki. Dalam kitab beliau ada disebutkan tentang perkara ini. Maksudnya salawat tetap akan mendapat pahala walaupun riak, walaupun jua keadaan sekalipun. Satu-satu amalan, satu-satunya amalan yang diterima walaupun riak. Iaitu apa dia? Salawat kepada Nabi SAW. Jangan tinggal salawat. Salat kita, yang kita tunaikan boleh jadi diterima, boleh jadi diterima. Zikir kita boleh jadi diterima, boleh ditolak. Nah, kerana kita riak. Tapi salawat kepada Nabi tidak akan ditolak sama sekali. Ini ajaibnya salawat kepada Nabi SAW. Sebab itu perlu untuk kita ambil perhatian dan ambil perhatian tentang kau tadi. Adakah sama kalau kita salawat pada hati dan salawat pada mulut? Tak sama. Tak sama sebab yang tu dengar, yang tu tak dengar. Kedua-duanya diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Kedua-duanya diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan kemudian ada lagi soalan. Yang lain. Oh, sekejap, Muhammad. Sekejap, sekejap. Baik. Jadi yang terakhir, tempat yang ke-18, ialah ketiga menunaikan solat jenazah, salawat kepada Nabi Mudi baca dalam solat jenazah takbir kedua. Pada takbir yang kedua, ni wajib dibaca. Bukan lagi ni. Sebab tu dalam kitab ni, kita bukan hanya sebut tempat-tempat yang disunatkan sahaja sebenarnya. Iaitu tempat-tempat yang wajib dan sunat untuk kita berselawat. Antaranya tempat berselawat kepada Nabi adalah ketika solat jenazah. Ianya rukun kata Abu Abdillah, Imam Ash-Shafi'i, jangan kau bermudah. Jadi, kata Imam Abu Abdillah Ash-Shafi'i, radiyallahu anbu, ini hukumnya adalah rukun. Jika kau tak selawat kepada Nabi, solat orang mati jadi tak bererti. Maknanya, kalau kau tak selawat kepada Nabi SAW, solat kamu kepada orang mati tadi, tidak sah. Jadi, bukti kepada kita bahawa, harta dalam solat jenazah, disunatkan kita berselawat kepada Nabi SAW. Dalam solat jenazah. Ini selepas solat jenazah, selepas solat terawih, bid'ah. Dalalah, finna. Apa kebenda wahabi ni? Lepas solat terawih, tiba-tiba kata tak boleh selawat. Dalam solat jenazah, solat terawih, dalam solat jenazah, selawat jadi rukun. Dan disebutkan sebelum ni, dah ada hadis yang menceritakan tentang selawat setelah solat dibenarkan. Lepas tu, saya pesan kepada tuan-tuan semua untuk kita menjauhkan diri daripada mendekati golongan yang sebegini. Kerana ini akan menyebabkan kita akan jadi rosak hati dan juga pandangan kita. Hatta mendengar kalam mereka sahaja pun sudah kadang-kadang boleh menyebabkan rosaknya pendengaran dan juga rosaknya jiwa seorang yang inginkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Moga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Saya minta maaf sebab tak sempat kita nak baca panjang-panjang, laju-laju kerana perlu kepada syarahan juga. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf, mohon moga Allah Ta'ala berkati kita semua dijadikan kita umat yang dibahagiakan di sisi Allah Ta'ala berkat Nabi kita Muhammad SAW. Ada soalan tanyaan ini, satu itu adalah amalan yang tidak tolak oleh Puriya adalah selawat. Kalau ada nas boleh kami tahu. Esok nanti saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.